Gara-gara Baim, wibawa yang lain-lain itu akan runtuh. Kamu ini mengangkat konten-konten yang seolah-olah manusiawi. Tapi yang kamu lakukan itu tidak berperik kemanusiaan. Emang itu tayang nggak diminta izin ya, Baim? Nggak. Bapak tahu nggak videonya viral? Nggak tahu. Loh, itu secara bersamaan di mobil yang lain, di kontrol kamera dalam mobil, Baim itu ketawa-ketawa. Saya bilang, terus itu gimana? Dikontenin, dia itu dapat duit. Bapak, dikasih nggak duit? Nggak ada. Oh gitu ya, katanya. Dia juga nggak terima sebenarnya. Kalau saya ya, jadi Baim. Saya mengakui saya bersalah. Saya sebagai contoh kebodohan yang saya lakukan, agar orang lain paham bahwasannya, apa yang saya lakukan inilah akibatnya. Tapi dia sambil pakai baju orang. Ya harus masuk penjara. Katanya polisi harus memperbaiki citranya. Iya. Ya kan, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Baim ini kan orang yang termasuk golongan atas karena punya duit, terkenal. Kita nggak tahu juga lingkarannya siapa. Kalau dia sampai lolos, ini tuh menjadi patokannya, bawasannya, ya benar, tumpul ke atas. Kalau sampai tidak masuk penjara, berarti lo akan keluar dari SPI. Iya, iya. Dari ketinggalan 32 ribu kaki, inilah dia. The Real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the Horden. Oke. Zanzabella, sahabat polisi Indonesia. Iya, Mas. Waktu gue masih di Amerika kemarin fenomenal banget. Gue pengen ketemu polo segera. Oh iya. Wah, terima kasih, Mas. Mbak Najwa ini seorang perempuan yang tiba-tiba bersuara gitu kan ya. Dan pada saat itu, pada saat itu menentang Natswa Sihab ya. Nggak menentang sebenarnya. Apa tuh jadi? Kalau coba kita lihat videonya biar orang ingat ya. Oke, oke. Mbak Najwa Sihab yang performa. Polri itu tidak anti-kritik. Namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar, mengeneralisasi. Seolah polisi Indonesia semuanya sama. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Harusnya kaum jurnalis sekelas Mbak Najwa ini tidak berargumen hanya pada kasus sisis. Tapi tak pernah melihat kehidupan sebenarnya Polri yang jauh dari ibu kota maupun dari titik gesekan sosial ekonomi. Tidak semua Polri itu seburung yang ada dalam pikiranmu Mbak Najwa. Jika berani mengambil pembanding yang sepadan dengan oknum instansi. Hidup Mbak ini memang dari oplah viewers dan endorsement. Jangan mau ngejar target itu dengan membangun ketidakpatuhan masal dari masyarakat terhadap penegak hukum loh. Semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Buat netizen yang bilang gak level sama Najwa, gak apa-apa. Satu pertanyaan gue. Kalau negeri ini gak ada polisi, gimana? Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau gak ada polisi? Nah itu gimana? Jadi itu opini dibalas opini. Sama kayak kita mereaction sesuatu gitu. Kebetulan kan aku memang influencer juga, mas. Cuman memang gak terkenal Mbak Nana. Oke, influencer di bidang? Sosial politik. Oke, bukan kuliner, bukan sosial politik. Oke, beropini. Kenapa beropini seperti itu tadi? Apa dasarnya? Apa yang tidak disetujui dari seorang Nana ini? Mbak Nana? Awalnya itu saya reaction itu atas nama Zanzabella. Oh, pribadi? Pribadi. As a personal? Iya. Oke. Terus, karena memang itu pekerjaan saya, mas. Oke. Terus, hari keduanya, oke, saya lebih konsepkan dan saya membawa nama SPI. Karena memang saya satu bulan kan tuh di SPI tuh. Baru satu bulan nih? Baru satu bulan. Jadi, salah satu komitmennya adalah kita itu tetap menjaga maruah Polri. Apalagi sekarang udah berantakan sekali. Dan kita itu memang corong masyarakat, mas. Penghubung lah, begitu. Oke, ini di SPI itu adalah sahabat polisi Indonesia ya? Berarti ini apa? Organisasi, lembaga, atau? Ormas. Ormas, yang adalah bagian dari internal polri apa independen? Bukan, independen. Independen. Oke. Nah, gue, oke, sekarang kita soal natsuasiap, gue akan ngomong nanti belakangan nih. Tapi yang paling baru adalah, ini Zanzabella juga baru melaporkan Mbak Imwong. Polisi. Ini melaporkan Zanzabella as a personal apa? Mewakili sahabat polisi. Oh, ini mewakili sahabat polisi Indonesia? Iya, betul. Oke, kita lihat videonya nih. Baim, Baim. Sebenarnya, saya udah gak heran lagi kalau Baim ya. Kemarin itu, saya pernah protes juga yang kasus dia dengan pengemis. Sekarang, kontennya lebih bahaya lagi. Malah merendahkan polri. Ya. Saya pikir kecanduan narkoba itu berbahaya sekali. Ternyata, kecanduan nonton yang sampai menghilangkan hati nurani dan moral, itu lebih berbahaya. Next, akan ada konten kreator lainnya yang nge-prank-nge-prank polisi seperti itu. Di mana Harkat dan Martabat Polri? Hah? Si Baim ini harus dikasih pelajaran. Saya atas sama organisasi saya, sahabat polisi Indonesia. Saya mengecam tindakan Baim Wong. Dan saya meminta Bapak Polisi untuk menindaklanjuti tingkah laku dan informasi palsu yang dibuat oleh Baim Wong dan istrinya Paula. KDRT itu bukan main-mainan. Ya. Paula belum pernah ngerasain, digebukin ya. Apalagi, Lesti itu kan teman kalian juga. Harusnya adalah rasa empatimu bukan jadi becanda-becandaan seperti itu. Kalian, suami istri, harus bertanggung jawab loh. Kenapa, Mbak, melaporkan Baim Wong? Karena dia seperti menjatuhkan maruah Polri. Oke, dengan prank-nya gitu? Dengan prank ini. Kita menjaga karena apa? Karena ini kan Polri citranya sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu. Dan dia juga sebagai public figure seharusnya mencontohkanlah yang bagus. Yang saya takuti dan teman-teman dari organisasi saya itu adalah ketika konten kreator lain itu mengikuti tindakan yang sama. Gitu, maksudnya. Oke, jadi yang ditakuti adalah ketika konten kreator lain mengikuti hal yang sama. Betul. Kalau saya sih enggak ya? Ya, udah pasti. Saya kan prankster juga. Betul. Raja settingan gitu kan ya. Jadi, emang bakal ada kira-kira orang yang melakukan hal-hal seperti itu lagi? Ada. Orang-orang seperti apa kira-kira? Ya, orang-orang yang semacam Mbak Imung. Apa? Semacam Mbak Imung terus semacam apa? Eh, kayak gitu. Apa aja dibuat konten. Sebenarnya gini, Mas. Kalau secara personal, saya itu pernah ngebahas dia. Jauh sebelum saya masuk SPI. Oke, pernah. Soal apa? Pernah. Bahkan saya DM dia. Saya bilang, kamu ini mengangkat konten-konten yang seolah-olah manusiawi. Tapi yang kamu lakukan itu tidak berperik kemanusiaan. Oh, yang seperti apa nih? Yang bapak-bapak datang. Ada juga itu di Instagram saya, saya posting. Bapak-bapak datang minta tolong membeli apa gitu ya. Dia marah-marahin. Ngapain lu ngikutin-ngikutin gue? Oh, yang Pak Suhut. Iya, itu loh, Mas. Kayak gitu. DM ke Mbak Imung itu bilang apa DM? Saya bilang, lu tuh public figure. Gak pantas rasanya kayak gitu. Karena saya mengklaim bahwasannya saya itu humanist. Oke. Jadi apa yang dia lakukan itu pantas untuk saya perangi. Dibalas gak pada saat itu? Enggak. Gak dibalas? Gak dibalas. Oke. Kecewa gak di, gak dibalas? Enggak juga sih. Enggak juga? Enggak juga. Kira-kira dibaca gak? Enggak dibaca. Oh, enggak dibaca. Mungkin kan dia kan banyak yang DM. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi akhirnya sekarang terkena kasus yang justru nge-prank polisi. Betul. Pertama kali lu lihat prank itu, lu udah bereaksi apa setelah rame lu bereaksi? Bereaksi. Apa yang lu dalam pikiran lu pertama kali? Jadi nonton itu tuh setelah 20 jam di-upload. Oke. Jadi memang gak tau kan, gak buka. Jadi pas itu ternyata memang sudah rame. Oke. Dan gak mungkin jam 12 malam aku tuh buat konten kan? Oke. Akhirnya pagi-pagi. Aku angkat itu, terus kita laporin. Oke. Gitu, mas. Apa yang di pikiran lu pada saat itu apa? Enggak cocok. Enggak cocok tuh apa? Enggak cocok. Enggak cocok. Dia membuat prank itu kan lulucon ya, mas? Iya. Terus dia membuat lulucon kepada polisi. Apalagi yang di, bapak itu tuh yang sedang tugas di SPKT itu, ya, boleh kita bilang, dia tuh gak ngerti gitu. Iya. Dan ternyata, memang mereka itu ternyata pernah kenal secara personal. Iya, di kasus pencurian apa dulu ya? Motor ya? Nah, itu. Terus, tapi pada saat itu, bapak itu kan jadi saksi tuh. Pada saat itu, dia gak tahu ada kamera tersembunyi. Jadi, kapalseknya berkeberatan. Oke. Berkeberatan setelah tayang? Setelah tayang, kan dia gak ada di tempat. Oke, oke. Tiba-tiba itu kan di upload sangat cepat oleh Mbak Im dan timnya. Yaudah, langsung viral gitu loh. Dan itu banyak juga. Kalau boleh dilihat, komentarnya banyak juga gak setuju dengan tindakan Mbak Im, bukan kami aja. Oh iya, banyak. Itu banyak banget. Gue juga. Gue juga termasuk gak setuju. Gue temannya Mbak Im juga. Tapi gak setuju. Ya, karena gue juga tukang nge-prank juga. Tapi untuk yang hal itu, hal-hal yang... Betul. Sorry, gue gak bilang Mbak Im bodoh ya. Hal sebodoh itu gak gue setukan. Iya, betul. Mendingan gue nge-prank settingan di tempat orang yang tidak merugikan orang. Ya, jauh lebih bagus. Iya kan, tujuan buat hiburan. Iya, benar. Iya kan? Karena gue jujur, gue nge-prank ada yang real. Ada yang settingan. Iya, iya. Yang settingan dan yang real yang pernah gue lakukan pun. Itu tidak pernah gue... Apa ya? Melakukan hal-hal yang konyol gitu. Iya. Karena... Saya juga sering ngikutin kok, Mas. Iya, iya kan. Dan saya gak pernah nge-reaction loh. Iya, iya just for fun aja ya kan. Iya, betul. Suka nonton, gak suka ya lupa lupa. Iya, hiburan, hiburan. Oke. Karena gue juga selalu ber... Memicu yang pada dulu... Ada prank zaman dulu yang sempat di Indonesia heboh juga yang waktu itu dilakukan sebuah stasiun televisi. Iya, nge-prank ibu-ibu yang lagi hamil ditakut-takutin apa? Setan lu ya. Nah, itu... Saya juga gak setuju. Nah, maka dari situlah kita berhati-hati. Iya, betul. Siapa target kita? Betul. Siapa calon korbannya? Betul, betul. Dan melibatkan siapa saja. Benar. Apalagi kan, Mas. Itu kan dia untuk sesuatu yang menghasilkan gitu. Menguntungkan gitu loh. Iya, iya. Dan itu dia main di digital. Dia gak bisa kontrol. Apalagi orang itu sekarang gila ya di platform gitu loh. Di aplikasi-aplikasi itu tinggal comot, download, upload. Sesukanya gitu loh. Dan apalagi ini lagi sensitif banget gitu loh. Maksudnya gini loh. Masyarakat yang nasionalis, yang mencintai institusi Polri. Dan saya sebagai atas nama masyarakat dan juga sahabat polisi itu rasanya secara tidak langsung itu punya tanggung jawab untuk membantu membenahi Polri. Ini citranya loh. Jadi kita ini lagi sedang di ge***in. Bukan gak mau nangis loh kita itu setiap kali turun ke lapangan. Oke, kita. Kita lagi di ge***in. Emang kok kita? Kan sahabat polisi bukan polisi. Betul. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki citra Polri gitu. Maksudnya gini, dikasih lah kami itu ruang. Jangan apa-apa itu langsung dihujat, langsung dihujat gitu loh. Memang kita tidak bisa mengontrol. Tapi kita kan, kayak saya punya program sadar hukum. Oke. Itu dasar-dasarnya di divisi saya ya. Itu sadar hukum itu adalah bagaimana cara kita berdemokrasi. Memang di sini itu demokrasi itu kan memang belum siap. Saya pun tahu itu. Negara demokrasi yang demokrasi belum siap. Betul. Jadi kritis, bukan gak boleh mengkritis. Silahkan. Tapi pakai etika. Oke. Kritisi seperti apa yang tidak bertiga? Ya maki. Memaki. Meneriakin polisi di jalan gitu loh. Yang gak tahu apa-apa. Saya kalau diteriakin Sambo pun saya marah mas. Orang Sambo itu kan pembunuh. Saya kan bukan pembunuh. Emang pernah diteriakin Sambo? Pernah. Waktu saya lagi bakti sosial sama Polsek Cilandak. Iya. Itu kan sama Bin Mas itu ya. Bapak itu kan gak tahu apa-apa ya. Dan tidak punya kuasa. Jadi kita lagi bagi gitu, Sambo, Sambo kata orang. Dia sampai matanya berkaca-kaca. Terus dia bilang, bu, bu, ayo, bu, kita pergi. Saya bilang, udah gak apa-apa. Bapak kan bukan Sambo. Kok saya bilang? Biar saya ngomong, udah bu, gak usah katanya. Akhirnya kami pergi. Sampai separah itu? Sampai separah itu, mas. Jadi Bin Mas, diteriakin Sambo. Sambo? Nih, satu lagi. Kita dekat sama istri dari pensiunan jeneral Angkatan Laut. Oke, AL. Terus, jadi mereka ada penghargaan lah buat istri-istrinya kan. Itu lagi jalan pun yang sudah ibu-ibu tua gitu diteriakin Sambo loh. Padahal di TNI AL ya? Iya. Jadi semua yang berseragam. Itu Sambo. Kacau. Kami satu-satunya loh, bisa dibilang orang yang kasih badan kami dihantam-hantam untuk membantu ini. Karena gini mas, kalau saya pribadi ya, kenapa saya masuk SPI? Karena saya punya kegelisahan sendiri tentang Nusantara ini. Kenapa? Kita ini kan pecah belah sekali udah. Iya. Karena apa namanya, cara-cara politik. Maaf, kadrun k***** lah, apalah gak jelas begitu kan. Iya, 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 iya. Di pecah belah. Kita jangan hanya pikir polri. Saya mikirin hidup anak-anak saya nih ke depan. Apalagi pilpres nanti. Ini kalau TNI dan polrinya kacau di mata masyarakat. Kalau kita terjadi 98, siapa yang mau tanggung jawab sama hidup saya dan anak saya? Iya. Gitu mas. Itu aja sebenarnya. Tapi kan kita tidak bisa menjelaskan semua itu pada masyarakat. Oke. Kayak gitu. Tapi menurut lu nih ya, dari kacamata lu pribadi ya, boleh jawab, boleh enggak. Kira-kira dengan berpisahnya polri dengan TNI pada waktu beberapa tahun yang lalu, menurut lu salah satu hal yang tepat apa tidak? Enggak. Tidak tepat? Enggak bisa. Iya. Dan sekarang itu... Jadi harusnya mereka tetap jadi satu? Oh iya. Harus jadi satu, maksud saya itu, apa namanya, kerjasama. Oke. Sama kayak kita juga, sahabat polisi, kita juga kekostrak. Oke. Lu melihat nggak tapi akhir-akhir ini ya? Bukan akhir-akhir ini, sering banget gitu ya. Apabila ada kasus yang terjadi di polisi, yang menimpa polisi, oknum polisi gitu kan ya. Di mana polisi melakukan sesuatu yang tercelah gitu ya. TNI membuat, membentuk imej sendiri gitu kan. Iya. Yang secara tidak langsung mendiskreditkan. Begitu pula sebaliknya. Melihat itu nggak? Kalau saya sih, karena pegiat sosial ini. Jadi kayak ada persaingan kah? Tidak tahu ya. Jadi, apa namanya, cara kerja sosial media itu kan memang cyber-cyber politik ini kan memang ada ya, mas ya. Jadi ketika begitu ada oknum polisi, ada juga nih yang langsung ada oknum TNI. Jadi seolah-olah berantem. Padahal oknum apapun, setiap harinya, di instansi manapun itu ada loh. Iya, iya. Hanya ada yang viral, ada yang nggak. Iya. Gitu. Kayak, polri juga. Kadang-kadang yang diangkat pun kasus-kasus yang sudah selesai di vonis loh. Iya, iya. Diangkat oleh sebelah sebaliknya ya. Iya, makanya. Sampai kemarin juga baru ada nih, kayak ada ulang tahun TNI, ada oknum polisi yang menjilat kue tart, inget ya? Iya. Oke, kita lihat videonya nih. Gimana komentarnya itu? Saya komentarnya itu di postingan saya. Iya. Saya bilang, mohon maaf, ini nggak ada akal. Saya bilang, ya salah. Yang lakukan padahal polisi ya? Polisi. Iya, walaupun lo sahabat polisi Indonesia. Iya, saya sahabat polisi. Iya. Bukan sahabat oknum. Iya, bukan SOPI ya. Betul, betul, betul. Oke, nah, tapi Zanzabela ini juga adalah, sebetulnya kan kita taunya setelah kasus mengomentari Nanswa Siap, adalah orang yang sangat betul membela polisi. Sampai orang-orang netizen bilang bahwa, wah, lo diapain, dibayar apa sih polisi? Apa gitu kan? Sampai lo kok segitu, apa namanya, membela polisi gitu. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita tahu bahwa Zanzabela ini juga adalah pembela minoritas yang dulu pernah mengomentari soal kasus Roy Suryo. Roy Suryo. Mengomentari apa, meme, meme, meme. Meme stupa. Stupa Pak Jokowi waktu itu ya. Iya, betul. Yang dianalogikan sebagai ada patung Buddha ya. Betul. Terus habis itu juga pernah membela yang sesajen. Ada orang yang menendang sajen. Betul. Ya dulu justru membela kepercayaan tertentu yang masih percaya dengan sajen. Terus juga waktu kasus terakhir. Gereja di Cilegon. Gereja di Cilegon yang tidak diperbolehkan. Terus juga mas pamplet Pak Jokowi yang ada di TBC Matupang atau lupa saya ya. Tendean, tendean. Nah itu setelah saya komentari itu dituliskan alat kelamin. Oke, oke. Dan saya bilang di mana ini Pemda atau siapapun Sato Pepe lah apalah gitu ya. Pejabat-pejabat yang berwenang gitu. Kenapa nggak dihapus? Oke sempat mau komentar gitu. Oke, tadi lo bilang juga lo mengkritisi orang-orang yang mengkritisi polisi tapi tidak beretika. Nah kalau Natsua siap, menurut lo beretika tidak? Dengan obrolan yang ini nih. Jangan mau ditakuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Nah itu beretika nggak menurut lo? Ya tidak ada salahnya juga. Tapi tidak ada salahnya juga saya beropini. Oke, tapi itu masih beretika? Beretika? Ya masih beretika. Masih oke ya? Masih oke. Masih oke. Oke, nah sekarang gini kan. Ini bener nggak sih kalau lo juga istri polisi sebetulnya? Iya mas. Istri polisi? Iya. Oke, lo istri polisi? Oke. Nah lo membela polisi ini karena lo istri polisi? Enggak. Apa lo punya, emang lo punya alasan lain? Memang punya alasan lain, bukan karena saya istri polisi. Bahkan saya nikah sama suami, saya nggak tahu lo dia polisi. Oh ya? Iya. Gimana? Dibohongi? Karena dia tahu, karena dia tahu kalau misalnya dia bilang dia polisi, saya nggak. Saya, keluarga saya TNI dan polisi juga. Abang sepupu saya juga bintang dua. Jadi, apa ya? Saya, kenapa belum mau jadi bayangkari itu? Karena saya ini kan tipikal orang yang freedom. Ah lo bukan bayangkari? Bukan. Oh boleh? Saya nggak terdaftar, Mas. Oh tapi boleh? Orang mengambil keputusan? Ya belum tahu, Mas. Ini gue kan awam nih, gue nggak ngerti nih. Belum tahu boleh apa nggak. Tapi kan saya memang bukan resmi jadinya. Karena kalau saya di catatan sipil pun, saya harus ada izin dari kantor dulu. Sementara saya punya kontrak-kontrak kerja yang saya nanti bisa dibilang orang menyalahi aturan-aturan bayangkari dan lain-lain begitu, Mas. Oke, oke, oke. Karena saya kenal sama suami saya, saya sudah punya karir. Oke, oke. Sebelum itu udah punya karir? Udah. Udah berapa tahun nikah kalau udah tahun? Kurang lebih dua tahun. Dua tahun nikah? Oke. Dan suaminya sekarang lo di dalam SPI dan segala macam tidak keberatan? Tidak. Mendukung apa selalu aja? Mendukung. Mendukung. Mendukung sepenuhnya. Sahabat polisi, istri polisi, membela polisi. Nggak membela polisi aja sebenarnya. Lu pembela Sambo juga nggak? Nggak. Nggak ya? Nggak. Netizen tuh harus liatin tuh posting-postingan saya. Saya itu dari awal menggiring opini Sambo itu harus menjadi tersangka. Padahal saya ada di lingkaran itu yang suami saya justru berresiko. Oh, rawan dong ya? Iya. High risk tuh. Nah, ini menarik nih. Menarik nih. Lu istri polisi, lu pembela polisi. Bukan pembela polisi, ini konteksnya gue lihat. Lu istri polisi, lu justru menggiring kasus Sambo ini agar sampai ke... pengadilan gitu kan? Betul. Tapi setelah jadi tersangka, ya sudah. Saya bilang sama fans. Saya kan walaupun nggak besar, tapi saya punya fans juga, mas. Jadi, saya bilang sama mereka. Kalian jangan lagi ikut-ikut campur. Karena itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. Nah, ini juga sama seperti yang gue alamin. Waktu gue mengangkat kasus Sambo dari awal. Walaupun asik gue di Amerika pun gue kasus kasus Sambo. Keluarga gue, semua, semuanya, udahlah, nggak usah begitu gitu. Tapi ya, buat kebenaran, kenapa nggak? Saya sampai di DM sama ada anggota juga lah ya, tadi di daerah mana lah. Dia bilang, Mbak kan istrinya polisi, kenapa membahas soal Sambo kayak gitu, apa nggak takut? Saya bilang, saya bicara kebenaran, kenapa saya takut? Saya juga tidak over. Iya, iya. Iya kan? Saya nggak fitnah. Iya, benar. Yang saya angkat adalah berita. Yang saya reaction adalah berita Sambo, yang sudah lolos redaksi. Iya, iya, betul. Artinya kan bukan saya yang membuat berita tersebut. Iya, kita tidak membuat berita. Gitu, Mas. Makanya, sekarang banyak bilang, artis jarang banget yang ngangkat kasus Sambo kan? Makanya. Sampai sedalam saya juga gitu kan? Betul. Nanti muncul, kalau udah jadi tersangka, baru semua muncul. Baru pada... Salah satunya Mbak Nana. Oh gitu? Iya. Mbak Nana kan nggak ngangkat di awal kasus Sambo. Berani nggak ada yang ngomong waktu itu? Sambo harus jadi tersangka, nggak ada. Coba buka jejak digital. Di story saya, boleh saya tarik lagi. Coba, duluan mana Nana ngomong gitu sama saya, mengangkat kasus Sambo? Jadi, pertanyaan saya, duluan mana juga Nana sama saya? Nah. Kalau duluan saya, jadi mata uya nih. Oh gitu ya? Iya. Semua orang itu berani bicara ketika Sambo sudah jadi tersangka. Iya, iya. Oke, sama dari awal ya? Makanya. Iya, iya. Oh iya, gitu ya. Gue nggak berhatiin malah. Makanya. Oke. Apalagi saya nggak seterkenal Mas Uya. Oh gitu ya? Iya, iya. Oke. Nah, suami pernah nggak? Udahlah nggak usah waktu lo ngangkat kasus Sambo. Mengawal kasus Sambo. Oke. Jadi kita itu dalam pernikahan itu sudah punya komitmen sendiri. Bahwasannya untuk urusan pekerjaan antara saya dan dia itu nggak ada hubungan. Karena dia pun tahu yang kamu nikahi ini adalah, saya nggak ngeklaim saya aktivis, tapi saya salah satu orang yang sangat NKRI dan ingin menusantarakan nusantara ini kembali. Jadi saya bilang kamu tidak bisa ganggu-ganggu pemikiran saya. Oke. Perspektif saya. Kayak gitu. Akhirnya apalagi selama itu di konteks kebenaran. Oke. Waktu kita ngomong, saya bilang memang sama dia, kamu nggak takut saya ngomong gini? Nggak katanya. Tapi saya bisa jamin loh, kalau ini terbukti dia tersangka, saya nggak salah. Saya bilang. Iya. Oh iya silahkan katanya. Bahkan suami saya itu nggak takut ketika saya di jalur kebenaran, terus dia harus dihukum karena istrinya terlalu vokal, dia siap copot baju. Siap copot baju. Berarti dia lebih mencinta istrinya dong? Karena saya nggak salah, Mas. Oke, jadi seperti itu ya? Iya. Oke, nah pertanyaan saya sebaliknya juga. Oke, lu membela polisi jika polisi itu benar kan? Iya. Tapi lu juga akan menentang polisi jika polisi melakukan kesalahan. Betul. Apa yang terjadi jika misalnya suatu saat suami lu yang itu adalah oknumnya justru? Dulu suami saya itu pernah menjadi oknum. Oh iya? Sebelum kenal saya. Nah netizen bawa-bawa saya pada itu. Oh apa ya mana nih? Gue mana nggak tahu nih benar. Ada yang kasus 2018 nanti cari sendiri aja. Oke, oke. Coba cari artikelnya nih. Oke, itu sebelum kenal lu? Iya, sebelum kenal saya. Bahkan pendampingnya bukan saya. Oke, tapi itu memang benar terjadi? Iya. Dan saya pastikan dia menjadi polisi yang lebih baik lagi. Itu kan udah selesai ya, Mas. Iya, iya. Bahkan suami saya udah CSP. Iya, iya. Sekarang udah dapat jabatan baru. Di mana sekarang tugasnya? Hubinter. Hubinter di? Di Mabes. Mabes Polri ya. Jadi, saya pastikan suami saya akan lebih baik lagi. Karena pendampingnya saya. Oke. Tapi jika andai kata misalnya jadi oknum lagi, lo berani ya ngomong? Berani lah. Walaupun itu suami lo? Iya, saya suruh. Dia ngapain jadi polisi kalau begitu. Oke. Even itu suami lo? Iya lah, nggak peduli. Iya. Kalau boleh tahu, kami itu pernah pisah loh. Gara-gara? Prinsip. Prinsip? Iya. Prinsip apa? Ini menarik nih. Iya, salah satu prinsip. Yang pasti bukan aturan kepolisian ini dan itu. Iya. Jadi, artinya lo mempertahankan prinsip lo masing-masing. Iya. Sampai pernah terjadi hal seperti itu. Iya. Artinya lo bisa jamin. Andai kata ada satu masa di mana suami lo juga melakukan salah sebagai polisi. Betul. Lo akan jadi orang pertama yang akan menentang dia juga. Iya lah. Itu baru keren. Iya. Tapi tentunya manusia itu pasti punya hilaf loh ya. Iya, iya. Itu gue salut. Iya. Oke. Nah, terus. Orang bilang, Apa tanggapan lo sama netizen yang bilang, Lo dibayar berapa sama polisi gitu kan? Lo dicekokin apa sama polisi? Sampai lo ngebela polisi mati-matian untuk komen kasus Naswa. Betul. Oke. Saya kan gak bisa balas satu-satu komentar netizen yang kayak gitu ya. Tapi boleh di cek rekening koran saya. Oke. Lo terbuka transparan? Iya dong. Oke. Dan saya gak makan seribu pun loh uang dari gaji suami. Oh iya? Iya. Apa? Karena gajian gedean lo? Saya punya lima anak. Anak saya sendiri ya. Itu bukan dari suami yang sekarang. Iya, iya. Itu saya tidak menerima seribu pun dari mantan. Bukan karena mereka tidak mau kasih. Iya. Tapi karena ketika saya mengatakan bahwasannya hadona harus jatuh pada saya, saya harus bertanggung jawab untuk finansial juga. Oke. Apa karena lo bisa sama suami yang dulu? Lo karena dulu mengkritisi suami lo juga dulu mantan lo? Enggak. Dulu profesinya gak sama. Enggak sama ya. Karena suka kritik kan ya. Mau ngontrol. Ini jangan-jangan semua dikritisi. Enggak, saya kritik cuman sosial politik. Oke, oke. Kalau percintaan enggak. Oke. Enggak benar. Kritik percintaan dan drama biar jadi masalah uyak-uyak. Tapi sekarang gue kok beralih ke sosial politik ya. Oke. Nah, Bayi Mong. Kita balik lagi ke Bayi Mong. Lo melaporkan Bayi Mong ini serius berarti ya? Serius. Oke. Keyakinan lo? Kira-kira Bayi Mong akan diproses atau tidak? Akan restorasi justice? Harusnya diproses. Kalau sampai ternyata tidak diproses? Saya tetap pada komitmen saya. Apa? Dengan segala resikonya. Berarti... Kalau sampai damai... Kalau sampai damai... Boleh jadi damai dong? Betul. Maksudnya gini, saya menjaga... Saya membela Marwah Polri. Iya. Tapi ternyata Polrinya bilang enggak apa-apa. Artinya kan saya yang bego gitu loh. Iya. Ya udah, saya enggak usah jadi sahabat polisi lagi. Oh, jadi... Kalau sampai... Tapi saya tetap sobat Zanzabella NKRI. Oh, tetap itu tetap ya. Oh, iya, Mas. Itu berbeda. Karena apa? Saya baru satu bulan di SPI. Iya. Dan saya itu memang punya komunitas... Yang saya bilang tadi, komunitas muda Nusantara. Iya. Yang itu untuk menusantarakan Nusantara ini kembali. Iya, iya. Itu yang lebih penting buat saya. Kalau ini kan cuma kayak kebetulan aja gitu loh. Memang kasusnya ke polisi. Karena kan memang sekarang lagi polisi yang disorot. Itu aja sih. Oke, ini kita ada artikel ya. Kuasa hukum sahabat polisi ungkap kemungkinan Bayi Mwang jadi tersangka. Sebut jika ada bukti valid. Oke. Kuasa hukumnya siapa, Mas? Kuasa hukumnya siapa, nih? Coba. Judul doang kalau enggak ada isinya nih, Mandri. Oh, yang ini Ali. Oh, iya. Ini memang divisi hukum kita. Direktur divisi hukum namanya Ali. Oke. Terus buntut prank KDRT, Bayi Mwang, dan Paul Everhofen dilaporkan ke polisi meski sudah minta maaf. Iya. Nah, menurut lu, walaupun sudah minta maaf, lu tidak akan memaafkan dan menurut lu apa polisi sudah memaafkan saja? Yang pertama, dia minta maaf secara personal kepada bapak yang ada di dalam video itu. Saya lupa namanya. Nah, itu seolah-olah dia meminta maaf kepada institusi Polri. Kita kan enggak tahu di atas-atas itu apakah memaafkan atau tidak. Apalagi, kenapa dibilang, saya soal-soal emang lu siapa ngelapor-ngelaporin saya atas nama masyarakat yang mencintai institusi Polri. Berhak. Karena saya pun menjadi korban ketika saya menonton video tersebut. Iya. Saya merasa miris. Apalagi yang kayak tadi dibilang, tidak bisa dipungkiri. Saya punya keluarga polisi. Saya punya suami polisi. Kalau dimain-mainin gitu kan enggak cocok. Wibawanya enggak ada. Gara-gara Baim, Wibawa yang lain-lain itu akan runtuh. Karena enggak semua netizen itu beranggapan itu lelucon. Oke. Nah. Tapi kan Baim tayang itu kan pasti atas persetujuan yang bersangkutan, persetujuan polisi. Pada saat itu kenapa kira-kira? Menurut. Iya. Menurut bapak yang menjadi saksi itu, dia enggak tahu menahu. Emang itu tayang enggak diminta izin ya bahwa akan tayang? Enggak. Kesaksian bapak itu tidak. Tidak. Bahkan kamera pun tersembunyi. Karena saya ya, kalau melakukan prank dan segala macem, pasti ujung-ujung akan. Harusnya. Karena saya pun, kita ada beberapa banyak ya, stok yang kita nge-prank orang tidak tayang. Cinta juga gitu, Dino juga gitu. Banyak. Ada belasan, 20-an bahkan. Jadi bapak itu bilang tidak ada persetujuan? Tidak. Really? Iya. Oh. Makanya waktu saya bilang, bapak tahu enggak videonya viral? Enggak tahu. Bapak udah nonton belum? Belum katanya. Emang ada ya mbak ya? Loh, itu secara bersamaan di mobil yang lain, dikontrol kamera dalam mobil, Mbak Im itu ketawa-ketawa, saya bilang. Terus itu gimana? Dikontenin, dia itu dapat duit. Bapak dikasih enggak duit? Saya bilang. Kalau bapak dikasihnya 1M, enggak apa-apa. Saya enggak usah jadi melapor, saya bilang. Iya, iya. Enggak ada. Oh gitu ya katanya. Dia juga enggak terima sebenarnya. Oke, oh iya? Jadi polisi juga enggak terima? Enggak terima. Enggak terima. Walaupun kenal dengan Mbak Im. Iya. Kenalkan urusan lain, mas. Misalnya mas kenal sama saya. Ada tindakan saya yang tidak wajar. Apakah Mas setuju? Sudah pasti setuju. Karena kenalkan enggak? Belum tentu. Oke, jadi Zanzabela apa sahabat polisi yang akan mengawal kasus ini? Saya pribadi dan sahabat polisi. Mengawal kasus ini sampai? Sampai menjadi tersangka ketika unsur pidananya itu masuk. Berarti Mbak Im harus masuk penjara ya? Ya harus masuk penjara. Karena gini mas, kalau misalnya unsur pidana masuk, kenapa boleh dinegosiasi? Artinya ke depannya begitu juga. Pidana ini bisa dinegosiasi dong. Katanya polisi harus memperbaiki citranya. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mbak Im ini kan orang yang termasuk golongan atas karena punya duit, terkenal. Kita enggak tahu juga lingkarannya siapa. Kalau dia sampai lolos, ini tuh menjadi patokannya, bawasannya ya benar, tumpul ke atas. Oke, jadi kalau Mbak Im nggak masuk penjara, berarti benar tumpul ke atas. Apa? Hukum apa polisi ini? Ya hukum. Begitu. Hukum mas. Gini ya, karena kan ada unsur pidana mas. Iya. Kecuali tidak masuk unsur pidananya, ya boleh lah dia RJ. Oke. Ya kan? Kita pun keliru, apalagi saya. Saya tidak memahami tentang pasal-pasal dan hukum. Iya. Saya pun melaporkan didampingi oleh divisi hukum. Oke. Kan begitu mas. Dari SPI ya? Iya. Bahkan yang melaporkan bukan cuma kami mas. Iya. Banyak. Banyak? Banyak. Oke, jadi lo yakin bahwa Mbak Im akan jadi tersangka nih? Harusnya. Harusnya? Harusnya. Harusnya berarti kemungkinan tidak jadi dan... Kalau kemungkinan kita nggak pernah bisa baca situasi mas. Bisa aja. Kira-kira kalau sampai tidak jadi, itu karena apa menurut lo? Karena dia restoratif justice. Restratatif justice itu lebih kena karena memang... Makanya lihat kalau misalnya pasalnya itu di bawah 4 tahun atau di bawah 5 tahun, ya itu kan ringan, pidana ringan. Ya bisa jadi RJ. RJ. Tapi kalau seperti yang dilaporkan teman-teman yang lain, yang di luar dari SPI, itu kan ada yang sampai hukumannya 10 tahun, ITE, kayak gitu-gitu. Berarti kan itu di atas 5 tahun, berarti kan unsur pidananya nggak ringan. Iya. Kalau masuk unsur pidana yang tidak ringan, harusnya dia dipenjarah. Saya nggak tahu dia mau dipenjarahnya nanti, dia pakai pengacara hukum 2 hari, 3 hari. Yang penting dia... Gini loh mas, harusnya sebagai public figure. Kalau saya ya, jadi Mbak Im. Saya mengakui saya bersalah. Saya sebagai contoh kebodohan yang saya lakukan, agar orang lain paham bahwasannya, apa yang saya lakukan inilah akibatnya. Tapi dia sambil pakai baju orange. Oh gitu. Untuk nanti dia pembelaan, dia kan memang punya hak nanti membela diri, mempersingkat masa hukuman. Jalani aja. Oke, kalau sampai tidak masuk penjara, berarti lu akan keluar dari SPI? Iya. Lu udah nggak akan membela polisi lagi? Karena saya sudah berstatement seperti itu. Saya harus konsisten. Karena, apa namanya, saya juga bukan hanya polisi-polisi, dan ini aja yang saya bahas, Mas. Banyak yang saya bahas. Oke. Apapun ya? Apapun sosial politik. Oke. Dan lu akan mundur dari jadi sahabat pembela polisi, tidak akan membela polisi lagi? Bukan tidak akan membela polisi, yang pasti... Karena suami lu polisi lho? Bukan tidak akan membela polisi, saya tetap akan membela polisi, atas nama saya pribadi. Oke, tapi tidak di SPI? Iya. Oke. Membela polisi atas nama pribadi, atau membela suami lu? Aja? Kalau membela suami, enggak, karena suami saya juga nggak perlu dibela. Nggak perlu dibela. Apa yang mau dibela? Iya, iya. Oke, menarik sekali. Dan Arya, lu punya prinsip, lu sampai sekarang juga udah berkomitmen, dan apapun yang terjadi, lu akan tetap mengawal kasus ini. Iya, dan bukan saya aja. Ketua umum saya juga fonda tangguh, sepakat dengan saya. Dia juga akan mundur juga? Enggaklah. Organisasi akan terus berjalan. Karena program di SPI itu tidak hanya membela polisi lho. Iya, tapi... Banyak programnya, banyak. Apalagi yang di divisi saya. Itu ada wanita tangguh, kita tangguh, anak tangguh, banyak. Iya, iya, iya. Nah, komentar lo nih, sama kasus peradilan, bukan peradilan, kasus proses Sambo ini. Gimana kemarin Brikjen Hendra? Oke. Yang kemarin berkali-kali sakit, 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 sakit. Gimana menurut lo? Sakit nggaknya saya nggak tahu ya, Mas. Iya, iya. Tapi saya pernah ketemu tuh secara personal loh. Terus saya dulu pernah di... Ketemu lah, ada beberapa kasus gitu. Yang melibatkan saya sebagai saksi. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya memang bersalah, ya nggak apa-apa lah, jantel aja. Jantel aja. Menurut gue, menurut kamu, semua orang-orang yang jadi oknum di kasus ini, polisi harus dikumpulkan seberat-berat nih. Iya, kalau masuk unsur pidananya, memang itu terbukti, ya dihukum lah. Harus ya? Ya harus lah. Siap. Good. Oke. Zanza, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Uya. Terus menyorakan sesuatu, jika itu adalah untuk kebenaran. Iya, pasti. Terima kasih, Mas. Sama-sama, jangan pernah takut, ya. Iya. Oke. Pembela kaum minoritas, apapun berarti, ya. Apapun. Dan tidak bisa digoyang oleh apapun. Tidak. Termasuk amplop coklat, betul. Tidak pernah saya terima. Jangan sampai. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu, ya, jangan lupa juga, subscribe juga channelnya Zanza Bella. Ada channel juga, ya? Ada. Oke, kita lihat di bawah ini. Ini ada sosmednya juga. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.